Halo pejuang skripsi Kembali lagi di channel kesayangan kalian semua Ilmuwan Muda Channel yang akan membantu kalian dalam menyelesaikan skripsi kalian Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait contoh judul skripsi jurusan ilmu administrasi publik Nah bagi kalian yang belum subscribe channel ini Ayo mengingatkan untuk berdoa subscribe dan aktifkan loncengnya ya Supaya kalian selalu mendapatkan update dari Ilmuwan Muda Oke langsung saja saksikan yang satu ini Oke ya contoh judul skripsi jurusan ilmu administrasi publik Nah buat kalian yang kuliah di jurusan ini ya Kalian kita review dulu aja jurusannya ilmu administrasi publik ya Nah jurusan ini dikenal juga sebagai administrasi negara Di beberapa perguruan tinggi ya Prodi ini mempelajari seluk beluk pemerintahan, masyarakat, dan kebijakan publik Tentu saja administrasi publik juga mempelajari tentang bagaimana memberikan publik yang prima kepada masyarakat Singkatnya di prodi ini kamu akan mempelajari tentang sistem pemerintahan, pembuatan kebijakan, hingga pengimplementasian dan evaluasinya Dan pelayanan masyarakat serta segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan birokratis Nah seperti itu ya Nah untuk kalian yang kuliah di jurusan ini Ini ada beberapa kontak kuliahnya ya Ada pengantar ilmu administrasi publik Lalu sistem administrasi negara Indonesia Struktur dan proses organisasi publik Manajemen pelayanan publik Dan lain sebagainya Oke langsung saja Ini dia contoh judul skripsi ilmu administrasi publik Yang pertama ada manajemen pengelolaan tempat pelelangan ikan teluk labuan di Kabupaten Pandeglang Lalu contoh yang kedua Tentang implementasi program penjaringan gas rumah tangga atau jar gas di kecamatan Ramatwatu Kabupaten Serang Selanjutnya judul ketiga Adalah implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Skripsi ini adalah studi kasus pernikahan dini di kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak Lalu contoh judul yang keempat Tentang implementasi peraturan daerah Kabupaten Lebak nomor 17 tahun 2006 Tentang penyelenggaraan ketertiban kebersihan dan keindahan Ini adalah studi kasus anak jalanan Lalu contoh yang selanjutnya yang kelima Tentang evaluasi program kampung keluarga berencana di Desa Kepandayan Cirwas Kabupaten Serang Lalu contoh judul yang keenam Responsivitas gender pada fasilitas umum terminal tipe Pakupatan Kota Serang Lalu contoh judul yang ketujuh Strategi badan narkotika nasional Kota Cilegon dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja Lalu selanjutnya contoh judul yang ke delapan Adalah manajemen aset tanah dibawah pengelolaan keuangan dan asib daerah Kota Serang Skripsi ini adalah studi kasus kelurahan sawah luhur Lalu contoh judul yang ke sembilan Transparansi pelayanan badan kepegawaian daerah Provinsi Banten Lalu contoh judul yang ke sepuluh Adalah evaluasi pengelolaan dana desa pasirawi kecamatan banjar Kabupaten Pandeglang Lalu contoh judul yang ke sebelas Tentang partisipasi masyarakat pada program imunisasi dalam upaya pencegahan KLB difteri di kecamatan keragilan Kabupaten Serang Contoh judul yang ke dua belas Manajemen pengelolaan APBD DES dalam pemberdayaan masyarakat di desa Harjatani kecamatan keramat watu Kabupaten Serang tahun 2017 Lalu selanjutnya contoh judul yang ke tiga belas Tentang pengawasan ombudsman dalam maladministrasi di bidang pendidikan Kabupaten Serang Lalu contoh judul yang ke empat belas Tentang akuntabilitas pelayanan publik Nah skripsi ini studi kasus penyelenggaran pelayanan izin mendirikan bangunan di kota Serang Lalu contoh judul yang ke lima belas Adalah manajemen dana desa di desa Tegaluhur kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang tahun anggaran 2015 Lalu contoh judul selanjutnya ke enam belas Tentang implementasi pengembangan kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak atau KLA Klaster Pelindungan Khusus di kota Serang Lalu contoh judul yang ke tujuh belas Adalah strategi dinas pariwisata Provinsi Banten dalam mengelola pulau-pulau kecil di Banten Lalu contoh judul yang ke delapan belas adalah implementasi program asuransi usaha tani padi di kecamatan Ciroas Kabupaten Serang Lalu contoh judul selanjutnya ke sembilan belas adalah pengaruh BUMDES terhadap ekonomi desa di kecamatan Mandalawangi Desa Panjang Jaya Kabupaten Pandeglang Selanjutnya contoh judul ke dua puluh Tentang strategi dinas komunikasi dan informatika dalam mewujudkan konsep smart city melalui aplikasi Tangerang Live Lalu contoh judul selanjutnya ke dua puluh satu Adalah efektivitas program desa mandiri pangan di kecamatan Baros Kabupaten Serang Next ke dua puluh dua adalah efektivitas sistem informasi manajemen penerangan jalan umum atau SIM-PCU di Kabupaten Serang Lalu selanjutnya contoh yang ke dua puluh tiga Evaluasi implementasi peraturan gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 116 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif Nah skripsi ini adalah studi kasus di SMAN 112 Jakarta Lalu contoh yang ke dua puluh empat adalah evaluasi kebijakan link and match pada SMK dan industri di Kabupaten Serang Contoh judul yang ke dua puluh lima Implementasi command center di Kabupaten Pandeglang Lalu contoh yang ke dua puluh enam Implementasi peraturan daerah nomor 14 tahun 2013 tentang wajib mengaji di Kabupaten Lebak Lalu contoh yang ke dua puluh tujuh Sistem manajemen jalan tol Tangerang Merak Studi kasus naik dan turun penumpang di pinggir jalan tol Lalu contoh judul yang ke dua puluh delapan nih Tentang peran dinas kehutanan Provinsi DKI Jakarta dalam pengawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk atau PIK Contoh judul yang ke dua puluh sembilan adalah pengelolaan ruang terbuka hijau Ini adalah studi kasus di RTH Kalijodo Lalu contoh judul yang ke tiga puluh Tentang pengelolaan dana desa di Desa Labuan Kecamatan Mancak Kabupaten Serang tahun anggaran 2017 Lalu selanjutnya nih contoh judul yang ke tiga puluh satu Tentang strategi dinas komunikasi dan informasi Kota Serang dalam penerapan program literasi media digital di Kota Serang Lalu contoh judul yang ke tiga puluh dua Implementasi perda nomor dua belas tahun 2010 Tentang pedoman penyelenggaraan waralaba pusat pembelanjaan dan toko modern di Kecamatan Pandeglang Lalu selanjutnya contoh judul yang ke tiga puluh tiga Tentang evaluasi program neighborhood upgrading and shelter project dua di Kecamatan Kasemen Contoh judul yang ke tiga puluh empat Efektivitas penarapan pelayanan kependudukan pada aplikasi Tangerang Live Nah selanjutnya nih contoh judul yang ke tiga puluh lima Tentang pemberdayaan anak terhadap program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Kabupaten Serang Lalu contoh judul yang ke tiga puluh enam Implementasi rencana strategi pengembangan dan pelestarian destinasi wisata cagar budaya Banten lama ya Cagar budaya Banten lama di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Lalu contoh judul yang ke tiga puluh tujuh Implementasi program PMTP bagi Balita Gizi Buruk di Puskesmas Tamarah, Kabupaten Serang Lalu contoh judul yang ke tiga puluh delapan Pengelolaan wilayah pesisir di Desa Lontar, Kecamatan Tirta Yasa, Kabupaten Serang Lalu contoh judul yang ke tiga puluh sembilan Implementasi program PTSL atau program tanah sistematis lengkap oleh Badan Pertahan Badan Pertahan, Badan Pertanahan itu ya Oleh Badan Pertanahan Nasional di Kota Tangerang Lalu contoh judul yang ke empat puluh Analisis penguatan kelembagaan kebijakan kota layak anak di Kota Serang Selanjutnya nih contoh judul yang ke empat puluh satu Tentang efektivitas program rasterah di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak Lalu contoh judul selanjutnya ke empat puluh dua Implementasi program Indonesia Pintar di Kabupaten Pandeglang Lalu selanjutnya nih contoh judul yang ke empat puluh tiga ya Adalah implementasi peraturan daerah nomor tiga tahun 2011 Tentang rencana tata ruang di Kota Celogon Lalu contoh judul yang ke empat puluh empat Implementasi peraturan gubernur nomor 164 tahun 2016 Tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap di DKI Jakarta Lalu contoh judul selanjutnya ke empat puluh lima Tentang implementasi program kampung keluarga berencana Desa Undar Andir kecamatan Keragilan Contoh judul selanjutnya ke empat puluh enam Tentang pengaruh keterlibatan perempuan dalam jabatan politik di DPRD Kota Serang Selanjutnya nih contoh judul ke empat puluh tujuh ya Adalah implementasi program P2KP dalam mendukung kebijakan Diversifikasikan pangan di Kabupaten Serang Lalu contoh judul ke empat puluh delapan Perbandingan tata kelola blok G Pasar Tanah Abang Pada masa kepemimpinan gubernur Basuki Cahaya Pernama Dengan gubernur Anies Baswedan Lalu contoh judul selanjutnya ke empat puluh sembilan ya Tentang pengawasan tenaga kerja asing di Kota Celogon Lalu contoh judul yang ke lima puluh Tentang dampak pembangunan kawasan perumahan terhadap perubahan sosial dan ekonomi di Kabupaten Serang Nah bagaimana teman-teman Itu tadi adalah contoh-contoh judul skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Yang jumlahnya tadi ada 50 contoh judul skripsi Nah semoga dari contoh-contoh judul skripsi ini Dapat menginspirasi kalian untuk segera menuliskan skripsi kalian Oke terakhir ayam ingatkan ya Buat kalian yang suka dengan channel ilmuwan muda Silahkan support kami dengan like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya ya Dan terus nantikan video-video kami selanjutnya Oke cukup sekian dari ayam Salam dari kami, salam ilmuwan muda Bye bye semuanya Ini untuk dulu Bes? Satu, dua, tiga Halo pencang skripsi Oh ini salahnya itu Oh ini salahnya itu Halo pencang skripsi Halo pencang skripsi